Intro Oke halo guys, kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan bahas sepatu lagi guys Nah sepatu yang akan kita bahas kali ini adalah mereknya Nike Sebelum seperti biasa, sebelum kita bahas produknya Kita akan cerita dulu tentang sejarah Nike Kenapa sih kalau di video ini, di video saya ini Kita selalu cerita tentang sejarah dan detailing produk Karena begitu banyak orang membeli produk Tapi dia gak tau gitu Ini teknologinya gimana sih? Dia kadang-kadang hanya bisa melihat barang ini mahal atau murah Ah ini murah, ah ini mahal Tapi dia tidak mendalami Kenapa sih ini barang bisa mahal Nah makanya di channel saya ini nanti ke depannya Kita akan membahas banyak tentang sejarah dan detailing produk Kenapa teknologinya berasal dari mana Itu untuk orang tuh bisa lebih menghargai Yang namanya dalam membeli barang gitu Nike ini didirikan oleh dua orang yang namanya Bill Bowerman dan Phil Knight tahun 1964 Sebetulnya dulu namanya bukan Nike Namanya dulu Blue Ribbon Sport Tapi tahun 1971 mereka merubah nama menjadi Nike Nah sepatu yang saya bahas ini adalah Nike Vapor Max Tapi edisinya spesial Edisinya adalah Chinese New Year Edition Tahun Babi guys Jadi ini baru keluar banget di tahun 2019 Karena secara Shio Chinese Zodiac ini Tahun ini tahun Shio Babi Nah sebelum kita bahas tentang Vapor Max Sejarah Vapor Max ini dari Nike Air Max Jadi dalam tahun kalau saya gak salah 1987 Nike itu bikin satu teknologi Dimana cushioning ini alas sepatunya ini berasal dari udara Kalau sekarang mungkin mobil-mobil ini suspensinya udah pakai suspensi udara guys Nah ini suspensi untuk kaki kita jadi pakai udara Tapi dia terus inovasi yang akhirnya teknologi si Vapor Max ini Dia menjadi kalau dulu cuma sedikit di bagian belakang Mungkin saya langsung kasih lihat aja ya ke teman-teman Nah ini guys Ini sepatunya kemarin Fresh from the Oakland guys Kita kemarin beli di Shanghai Nah kalian bisa lihat disini ya You can see Ini cushioningnya ya Nah kalau zaman sekarang Vapor Max itu cushioningnya itu full Semuanya itu ada udara tuh guys Kalian bisa lihat disini ya Nah karena ini edisi Chinese New Year Kalian bisa lihat ada tulisan Chinese Ini yang artinya spring Saya gak tau bahasa Chinese nya apa spring Oke Jadi seperti kalian udah bisa lihat ya guys Bawahnya ini semua dari udara Ini empuk guys Terus yang spesial dari Nike Vapor Max ini Salah satu unggulan Nike itu dia bikin bahan atasnya ini Namanya Flyknit guys Flyknit ini berasal dari rajutan-rajutan Pintalan-pintalan dari bahan material Namanya sebenarnya Apa namanya gabungan material-material namanya Vectran Nah si Vectran ini banyak Salah satunya adalah polyester Dan dia bilang secara teknologi Dia itu sangat ringan Lightweight Jadi kalau satu sepatu gini guys Beratnya mungkin cuma 150 gram guys Jadi sangat ringan Kalau coklat sneaker yang kecil itu Beratnya aja 93 gram Bayangin ini cuma Kurang dari dua coklat sneaker Dalam satu sepatu Karena ini sepatu buat lari Teknologinya jadi dia harus ringan Nah balik lagi kita ke teknologi Flyknit Flyknit ini dari bahan Vectran Dari saya bilang Dia diset untuk ringan Terus dia tahan di tarik gitu guys Jadi kalau ditarik itu susah banget Untuk sobek Terus dia bilang Kekuatan untuk Kalau dia kena stress Untuk berubah bentuknya ini Lima kali lebih tahan dari besi guys Makanya bahan-bahan ini itu dipakai Untuk NASA Untuk bahan-bahan mungkin Pesawat luar angkasa atau apa Dan Bahan sepeda yang bagus pun Pakai bahannya Salah satunya adalah Menggunakan bahan ini Nah jadi Teknologi Flyknit ini Kalau teman-teman lihat gitu ya Misalnya di toko-toko Kok sepatu Flyknit itu Bisa mahal sih Nah Kalau kalian bisa mendalami Bagaimana sebuah perusahaan Nike ini Bisa membuat Bahan seperti ini Kalian akan bisa lebih menghargai Kenapa sebuah barang itu Dia lebih mahal dari Barang yang lain Dan kalian bisa lihat disini Begitu banyak rongga Ini tuh untuk Napas Kaki kita guys Kalau zaman dulu mungkin Sepatu gak mikirin Sampai sini ya Sekarang itu Dia dipikirin sampai sini Karena kaki kita pun Kalau kita pakai lama ya Sepatunya apalagi untuk lari jarak jauh ini Kaki kita ini butuh napas Jadi butuh udara yang sangat Banyak Masuk kesini guys Biar kaki kita gak Lekap lah gitu Bahasa Sundanya ya Anyway Kalau ngebersihin sepatu ini tuh Bukan pakai mesin cuci loh guys Ini tuh pakai sikat gigi gitu ya Yang lembut Kalian singkirkan debu-debu ini Dan ini bisa dibilang Cukup tahan loh Misalnya ada sepatu yang flyknit Yang udah dipakai Wah udah dipakai ke salju Udah dipakai Dan surprisingly Warnanya masih bagus guys Jadi bahannya ini tahan sekali Nanti Nanti mungkin Suatu saat Saya bisa kasih lihat videonya Ke teman-teman Nah guys Yang saya pengen cerita Bahwa Nike Pfefformax ini Special Edition Itu karena Ini guys Saya kasih lihat ya Ini tuh Nike itu Kalian bisa lihat disini Dalamnya itu Kental banget Dengan unsur Chinese New Year nya Ininya Ada Bahasa Chinanya Disininya ada Bahasa Chinanya juga Terus Disininya warnanya Gold Emas ya guys Terus di Tali sepatunya tuh Ada warna merahnya Ada tulisan Paper Max Bahkan Karena ini Special show Babi kalian bisa lihat disininya Nah kalian Ada gambar Sampai ada gambar Babi guys Kalian bisa lihat ya Jadi Ini memang Special Edition Guys Nanti mungkin Saya juga akan Review yang versi Laki-lakinya Barangnya belum datang Ini adalah versi Sepatu Yang buat Wanita Guys Kita Beli ini Kurang lebih 3,3 juta Dan Untuk reseller Ketika ini Barang dibeli Terus dijual lagi Ini bisa laku 4,5 langsung Jadi Beli aja Udah langsung untung Nah jadi Kalau kalian mau cari Sepatu-sepatu Kayak Paper Max Nike Gini Atau mungkin ya Adidas juga bisa Carilah yang Special Edition Jadi kalau kalian beli Itu udah seperti Kayak investasi Oke mungkin Segitu aja Review Dari saya Sampai jumpa lagi Nanti di Review selanjutnya Dan mungkin Kalian bisa lihat Biar lebih jelas Ini Dua sepatunya Disininya pun ada Siobabinya juga Oke Paling segitu dulu Review dari saya Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax